Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel suara bawah tanah Mengapa suara bawah tanah? Karena kebenaran sengaja dikubur di dalam tanah Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang sangat populer yaitu tiktok Siapa yang tidak tahu tiktok? Aplikasi buatan cina yang booming dan digandrungi banyak orang belakangan ini Sekilas tiktok tampak sederhana dan menyenangkan Tetapi rupanya hal itu tetap tidak seperti kelihatannya Tiktok dicurigai telah diam-diam mengumpulkan data pengguna dan menyimpannya di server mereka di cina Sebuah gugatan dan investigasi di Amerika yang menuding tiktok telah memasang piranti lunak pengawasan Atau surveillance software yang melanggar undang-undang privasi data dan perlindungan konsumen Tiktok sendiri memang sangat populer di Amerika Sekitar 60% dari 26 juta pengguna aktifnya merupakan kawla muda berusia 16 sampai dengan 24 tahun Dua anggota kongres senior Amerika, Charles Eschumer dan Tom Cotton meminta petinggi intelijen Amerika pada bulan Oktober 2019 lalu Untuk mengkaji keberadaan aplikasi asal Cina yang membahayakan keamanan nasional Dengan jumlah download 110 juta kali di Amerika saja Tiktok berpotensi dimanfaatkan sebagai operasi kontra intelijen yang berbahaya Kata Eschumer dan Cotton yang keduanya juga merupakan anggota komite intelijen Senat Amerika Tiktok sendiri membantah dan menekankan independensi mereka dari pemerintahan komunis Cina Akan tetapi, mengingat sistem komunis Cina yang tidak mengenal swasta murni Maka sangat diyakini jika setiap pengusaha dan perusahaan di Cina selalu berada di bawah kendali atau pengawasan partai komunis Cina Misalnya Jack Ma, pendiri Alibaba.com yang juga seorang anggota partai komunis Atau Ren Zhengfei, pendiri Huawei yang juga anggota partai komunis sekaligus perwira militer Cina Begitu pula, aplikasi-aplikasi lainnya pasti memiliki hubungan dengan partai komunis Cina Walau begitu, pihak Tiktok juga telah menegaskan bahwa data pengguna Tiktok di Amerika tersimpan dalam server di Amerika Tetapi, anggota legislatif Paman Sam tetap khawatir kalau data pengguna itu masih bisa diteruskan ke Cina Mengingat mereka pun pasti wajib mematuhi hukum-hukum komunis Cina Amerika, dan mungkin kita pun sewajarnya merasa khawatir Karena proses data mining atau pengumpulan data itu sangat biasa dilakukan dalam proyek-proyek riset intelijen militer Sebut saja sayap riset militer Amerika DARVA atau Depends Advanced Research Project Agency Yang sudah mengembangkan server yang mampu menampung lalu lintas data dalam hitungan jutaan gigabyte per detik Untuk melakukan data mining sejak awal milenium ini Salah satunya aplikasi MUSE atau Mining and Understanding Software and Clubs Yang menyajikan analisa akurat dari data-data yang dikumpulkan Mungkin sekarang kita berpikir, ah data-data kita paling dipakai apaan sih? Tapi tidak demikian dengan yang dipikirkan oleh senator-senator Amerika Mereka menganggap dengan mengetahui jutaan data pengguna muda Amerika Cina berpotensi memanfaatkan itu demi kepentingan mereka Apalagi jelang pemilu 2020, Amerika khawatir Cina bisa memanfaatkan data yang mereka miliki Untuk mempengaruhi proses pemilihan umum Amerika merasa harus belajar dari tahun 1996 dan tahun 2016 Di mana asing turut berperan dalam pemilihan presiden Pada tahun 1996 Cina melalui para penghubungnya Yaitu Ted Xiong, John Huang, James Seriady, dan Charlie Tree Menyumbangkan dana besar bagi pemenangan Bill Clinton sebagai presiden Amerika Dan di tahun 2016 Rusia menyusup dan berusaha mempengaruhi opini publik Amerika tentang pilihan mereka Tentu yang menguntungkan Rusia Menurut Direktur Intelijen Nasional, Dan Kotz Rusia telah melancarkan operasi untuk merusak demokrasi dan mempengaruhi proses politik di dalamnya Menggabungkan operasi senyap dan terbuka dengan mengerahkan buzzer yang mereka sebut dengan trolls Memang, Rusia tidak dapat menembus platform politik yang ada Tetapi buzzer mereka yang disebut trolls itu mampu menggoyahkan opini dan psikologi masa Memanfaatkan akun-akun palsu untuk menyebarkan disinformasi, hoax, dan menaburkan kekacauan Tentu tidak sulit membayangkan apa yang bisa dilakukan Cina dengan platform media sosial besar di bawah kendali jari jemari mereka Dengan TikTok, simulasi operasi senyap yang akan dihadapi Amerika tentu akan semakin rumit Dan Kotz menyebutkan bahwa diakini Cina akan menggunakan operasi tabur pengaruh secara online Untuk memperlemah lembaga demokrasi Dan menggoyahkan aliansi Amerika serta tata politik di Amerika maupun negara lainnya Cina punya catatan kelam dalam operasi online tabur pengaruh untuk mempengaruhi proses politik suatu negara Terutama pemilihan umum menggunakan buzzer-buzzer sosial media Yang menargetkan aksi protes besar-besaran di Hong Kong beberapa waktu lalu Akhir Agustus 2019, Twitter mengungkap sejumlah operasi informasi yang disponsori Cina Yang menargetkan para demonstran membongkar jaringan 200 ribu akun demonstran Untuk menabur perselisihan politik di antara mereka Hal yang sama juga dideteksi oleh Facebook Cina juga terlibat dalam pemilu Taiwan tahun 2018 lalu Mengerahkan buzzer online yang mereka sebut dengan 50 Cent's Army Untuk menabur propaganda dan melemahkan partai yang berkuasa Merasa sukses di Taiwan, Cina kembali melakukan operasi disinformasi online Jelang Pilpres Taiwan bulan Agustus 2019 lalu Untuk melemahkan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen yang sangat dibenci Cina Cina juga dilaporkan menyusup ke parlemen dan partai-partai politik Australia Hanya 3 bulan sebelum pemilihan Silahkan lihat 2 video kami tentang skandal intelijen Cina di dunia Meskipun belum ada kasus yang melibatkan TikTok Tetapi petinggi Kongres dan intelijen Amerika tetap merasa perlu waspada dan khawatir soal keamanan nasional negara mereka Karena selama aplikasi tersebut masih dikendalikan oleh perusahaan Cina Maka data dan kapabilitasnya akan selalu berada dalam jangkauan pemerintahan Cina Terutama partai komunis Nah, kini sebagai netizen dan warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat Tergantung pada kita semua Apakah akan sekedar mengikuti suatu tren Atau lebih bijak lagi dalam memilih aplikasi Sekian video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya yang cerdas atas video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, dan komentar